Selamat datang kembali di Time Out! 4 skenario yang bisa dilakukan bila NBA season kali ini bisa diselamatkan. Dan kalau nggak salah, Adam Silver ini akan mengumumkan skenario mana yang akan mereka pilih, yaitu minggu depan, kalau nggak salah hari Jumat waktu Indonesia, jadi hari Kamis waktu Amerika, penasaran sih kira-kira skenario mana yang akan dipilih. Kita tunggu aja nanti, tapi yang pasti, Adam Silver sudah punya target date tanggal 31 Juli untuk NBA bisa kembali lagi. Dan ini kalau bisa kembali, mereka kemungkinan besar akan bermainnya di Disney World Resort di Orlando, Florida. Sekarang kita akan membahas tentang 4 skenario yang diajukan oleh Adam Silver. Gue pengen tahu pendapat kalian kira-kira skenario mana sih yang kalian paling suka. Yang pertama, basic sekali langsung ke NBA Playoff First Round. Jadi 16 tim yang akan kembali, 8 dari East, 8 dari West, semuanya yang sedang berada di zona Playoff saat ini, mereka langsung bertanding. Menurut gue itu sangat basic sekali. Gue nggak tahu apakah akan ada pre-season dulu atau pertandingan pemanasan, karena kalau langsung ke Playoff, intensity-nya tinggi sekali. Gue nggak tahu apakah pemain-pemain ini masih rusty atau fisiknya udah bagus atau nggak. Takutnya banyak sekali pemain yang cedera nantinya. Gue nggak gitu suka skenario nomor 1. Skenario nomor 2 cukup oke. 20 tim yang kembali, jadi ada 4 tim tambahan, yaitu Blazers, Pelicans, Sacramento Kings, dan juga San Antonio Spurs. 20 tim ini akan dibagi ke 4 grup. Jadi setiap grup itu akan ada 5 tim. Semuanya akan bermain 8 game each. Ini cukup menarik nih. Dan 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung masuk ke 2nd round of Playoff. Jadi no first round, tapi menurut gue ini oke, karena ada setiap tim udah pemanasan, lalu langsung ke 2nd round. Oke, ntar kita bahas lagi lebih detail. Tapi yang pasti sekarang ke skenario ketiga, di mana 22 tim kembali, berarti ada tambahan 2 tim, yaitu ada Phoenix Suns dan juga Washington Wizards. Nah menurut gue Washington Wizards udah susah masuk Playoff. Karena di posisi 8 ada Orlando Magic dan juga ada Brooklyn Ness di posisi ke 7, yang cukup jauh bedanya dan timnya Wizards tahun ini juga kurang oke menurut gue. Tapi yang pasti di skenario ketiga ini, gue masih bingung tentang satu hal. Jadi 22 tim kembali semua bermain 8 game. Lalu mereka akan ada Play-In Tournament. Nah ini yang gue bingung gimana nanti cara bekerjanya. Tapi kita tunggu aja, pasti nanti ada penjelasannya dari NBA. Nah, The Play-In Tournament ini hanya untuk menentukan seeded nomor 8 dari each conference. Oke itu untuk skenario ketiga, skenario keempat. Ini juga, ini gue kurang setuju. 30 tim kembali dan mereka semua akan bermain total untuk menyelesaikan 72 game. Jadi misalkan sekarang Atlanta Hawks ada 67 game. Dia hanya akan main 5 game untuk sampai ke 72 game. Lalu followed by Play-In Tournament juga untuk menentukan seeded ke 8. Oke, kenapa gue gak suka 30 tim kembali? Karena dalam skenario sekarang ini kita mencoba untuk meminimai orang yang berada di Disney World Complex. Jadi kalau bisa orang yang gak terlalu banyak, kalau bisa sedikit mungkin. Jadi kalau 30 tim datang itu terlalu banyak menurut gue. So, menurut gue sih proposal atau skenario nomor 4 is out of the way lah. Kayaknya kurang oke. Apalagi kalau tim-tim yang udah gak masuk ke playoff daripada mereka merisk resiko besar seperti cedera atau terkena virus ini. Jadi mendingan lebih baik mereka gak usah main. Biarkan tim-tim yang punya kesempatan untuk masuk playoff aja yang bertanding. Oke, kalau gue jujur paling suka skenario nomor 2. Dimana 20 tim saja yang kembali. Karena gue tau Wizards agak susah sih. Jadi, tadi pun ada berita katanya NBA mencoba untuk memastikan agar ada Zion Williamson dan juga Pelicans di NBA Playoff. I think that's a good idea dan itu akan bikin orang pasti bakal nonton NBA Playoff banget. Karena pasti pengen liat aksinya Zion. Karena kita tau Zionnya eksplosif banget dan fansnya juga banyak. Tapi yang pasti gue pengen Memphis Grizzlies juga ada di NBA Playoff. Karena ada Ja Morant dan juga ada Jaren Jackson Jr. But, menurut gue sih ini masih banyak sekali faktornya untuk bisa kembali lagi NBA Ligur Musim Regular ini. Karena kita tau NBA pasti gak mau kecolongan untuk kedua kalinya. Apa gunanya mereka udah mulai season ini. Terus tiba-tiba harus berhenti lagi karena ada pemain yang terkenal lagi. Jadi gue rasa NBA pasti hati-hati sekali. Dan juga pasti protokol kesehatannya sangat ketat sekali. Gue penasaran apakah akan ada penonton nanti. Karena kalau menurut gue ada penonton itu juga akan membuat semuanya berbeda lagi. Kita tau main Damien Lillard pun sudah mengeluarkan statement dimana kalau gue gak bisa masuk playoff ngapain gue main gitu. Daripada gue harus kena resiko either terkena virusnya atau gue terkena cedera. Lebih baik gue gak dateng dan gak usah main. Jadi memang pemain-pemain ini gue juga gak tau nih dari sananya ingin bermain atau tidak. Tapi katanya sih hampir semua pemain tuh udah pengen kembali lagi. LeBron pun juga kayaknya udah semangat banget udah latihan. Dan dia main sempet ada masalah kayaknya. Udah ngundang 2 atau 3 temennya gitu ke rumah untuk latihan bareng. Tapi yang pasti NBA ini pasti akan berpikir panjang masih untuk sampai bilang oke kita akan kembali udah pasti. Tapi yang pasti sih optimis semua. Kalau kita lihat mungkin dari Bundesliga. Gue gak tau sih Bundesliga udah 3 minggu ya. Mereka kayaknya lancar-lancar aja ya. Mungkin NBA harus belajar dari situ. Dan katanya juga Liga Inggris akan mulai lagi. Liga Itali akan mulai lagi. So makanya NBA kayaknya sudah bersiap-siap lagi untuk mulai. Dan menarik sih gue yakin NBA fans pasti excited banget bila NBA bisa kembali. Kita udah haus banget untuk nonton basket. Dan kita juga pasti pengen tau nih. Kira-kira siapa yang bisa juara season ini. Pasti udah berbeda sih kekuatannya nih. Kalau udah kayak gini nih. Dan kita tau pemain-pemain ini gak boleh ada yang kena nih. Kalau ada yang kena katanya udah gak bisa main lagi nanti di NBA Playoff. Dan ini juga yang harus dipikirkan oleh NBA. Seberapa banyak personel yang boleh masuk ke lapangan. Official. Apakah keluarga pemain boleh datang nginep juga di Disney World Complex. Apakah pemain ini boleh keluar atau tidak dari kompleks tersebut. Jadi ini banyak sekali peraturan-peraturan yang akan dibuat oleh NBA. Untuk meminimilasi. Meminimilasi. Jadi bahasa ini di Inggris aja. Untuk meminimis agar mereka tidak ada yang kecolongan. Dan juga tidak ada yang terkena virus ini lagi. So guys. Itu aja sih video gue hari ini. Semoga gak terlalu ribet banget tadi gue ngomongnya. Tapi yang pasti gue pengen tau. Kalau kalian suka skenario yang mana. Kalian tulisnya di komen section di bawah. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk komen. And jangan lupa untuk subscribe. I'll see you guys next video. Peace.